Intro Shalom Bapak Ibu, selamat malam Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab E-Home Study yang diadakan oleh GSKI Fluid sekarang sebulan dua kali Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matius dan sekarang kita sudah sampai di Matius 9 ayat 27 sampai 38 Baik seperti biasa kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu Pak Ayong bisa membantu saya untuk membaca Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata Kasihanilah kami, hai anak Daud Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Ya Tuhan, kami percaya Lalu Yesus menjama mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu Seorang bisu disembuhkan Sedang kedua orang buta itu keluar dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan Dan setelah setan itu diusir dapatlah orang bisu itu berkata-kata Maka heranlah orang banyak katanya Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel Tetapi orang parisi berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah Dan memberitakan Injil Kerajaan surga Serta lenyaplah segala penyakit dan kelemahan Mereka melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Baik terima kasih Ya Bapak Ibu kita melanjutkan sekarang sudah sampai di Matthew 9 ayat 27 Di sini kisahnya mengenai Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta Nah Bapak Ibu kalau di ayat 27 kita membaca Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata Kasianilah kami Hai anak daud Bapak Ibu Kebutaan Adalah kondisi yang menyedihkan pada zaman itu Jadi ini bukan hanya sekadar suatu kondisi fisik Yang dianggap sebagai kecacatan Tetapi status orang buta Di zaman Israel kuno termasuk di zaman Tuhan Yesus Itu dipandang Hampir sama dengan orang mati Hampir sama dengan orang mati Coba Ini kacau sekali kan Coba kita lihat di ratapan 3 ayat 6 Ratapan 3 ayat 6 Silahkan Pak Ayong Ratapan 3 ayat 6 Ia menempatkan aku di dalam gelap Seperti orang yang sudah lama mati Ya jadi kalau orang yang hidupnya Di dalam gelap Tidak bisa lihat apa-apa Itu seperti orang yang sudah lama mati katanya Jadi orang buta itu dipandang Dalam kondisi yang menyedihkan sekali Bahkan hanya sedikit lebih baik Dibandingkan dengan orang mati Ya Kebutaan itu dipandang sebagai hukuman dari Allah Kalau di zaman itu Dan penyembuhan mata orang buta Itu dipandang sebagai anugerah dari Allah Jadi Allah lah yang sanggup memberikan penglihatan kembali Kepada orang-orang buta Jadi kebutaan itu adalah sesuatu yang menyedihkan di zaman itu Dan orang buta dipandang lebih rendah daripada manusia biasa Baru kemudian nanti sesudah zaman Yesus Orang-orang Yahudi baru menghilangkan stigma terhadap orang buta itu baru di abad kedua Jadi sekitar hampir 200 tahun dari zaman Yesus Setelah Rabi Yehuda Hanasi ketua Sanhedrin yang menghapuskan stigma tersebut Jadi itulah baru orang buta dipandang sebagai manusia normal Setara dengan manusia normal Nah Kedua orang buta ini menyebut Yesus sebagai anak Daud Nah di Injil Matius Inilah kali pertama Yesus disebut sebagai anak Daud Bapak Ibu Jadi baru pertama kali ini Yesus disebut anak Daud Gelar-gelar mesianik yang lain sudah ada Anak manusia, anak Allah Itu sudah Tapi kalau anak Daud baru disebut di ayat 9, ayat 27 ini Mengapa kedua orang buta itu menyebut Yesus sebagai anak Daud? Karena Ini adalah gelar mesianik Jadi gelar yang dipakai oleh mesias Bagi keturunan Daud Yang kerajaannya tidak berkesudahan Dan pada pemerintahannya Ada satu ciri-ciri yang penting Yaitu pada pemerintahan Mesias anak Daud Orang-orang buta akan melihat Ada di beberapa ayat ya di kitab Yesaya Coba kita lihat Yesaya 29, ayat 18 Kita coba satu saja Yesaya 29, ayat 18 Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab Dan lepas dari kelemahan Kekelaman dan kegelapan Mata orang-orang buta akan melihat Jadi Di zaman mesias lah Orang buta Akan melihat Berarti Bapak Ibu Jika kedua orang buta itu percaya Percaya apa? Yesus itu anak Daud Yesus itu mesias Mereka percaya bahwa mereka dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus Karena Yesus lah mesias Dan pada zaman mesias lah Orang buta bisa melihat kembali Ya itulah sebabnya di Injil Matius Tercatat 5 kali Yesus menyembuhkan orang buta Jadi bukan cuma kali ini saja Berkali-kali Yesus menyembuhkan orang buta Ya Bapak Ibu Nah Kemudian pada ayat 28 dan 29 Ya dikatakan begini Setelah Yesus Masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Ya Tuhan Ya itu ayat 28 Nah disini Yesus meminta pernyataan mereka Dari kedua orang buta tersebut Bahwa mereka percaya kepada Yesus Sebagai mesias yang dapat menyembuhkan mata orang buta Jadi bukan sekedar penyembuh Dan Yesus melakukan hal ini Di dalam sebuah rumah Jadi ada rumah-rumah tertentu disana Ya kedua orang buta itu dibawa masuk Untuk apa? Untuk privacy Bapak Ibu Ya supaya penyembuhan ini Tidak dilihat oleh orang lain Ya ini berbeda dengan yang Pertemuan yang lalu Perempuan yang sakit pendarahan Yang penyembuhannya dilihat oleh orang banyak Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin Menyatakan Bahwa perempuan ini Sudah menjadi tahir Dan harus diketahui banyak orang Bahwa dia yang dulunya najis Sekarang sudah menjadi tahir Tapi kedua orang ini Memang Tuhan Yesus ingin menyembuhkannya Secara pribadi Tidak dilihat oleh orang lain Nah kemudian kedua orang buta itu Menjawab Yesus Ya Tuhan Bahasa aslinya Ne kirieh Yang berarti Mereka percaya Yesus itu Lebih dari sekadar Nabi Sapaan mereka kepada Tuhan Yesus Menyatakan iman mereka Bahwa Yesus itu lebih dari Nabi Makanya mereka menyebut Yesus Kirieh Lalu Ayat 29 Dikatakan Yesus pun Sorry Masih ayat 28 Percayakah kamu Bahwa aku dapat melakukannya Nah Kemudian Mereka berkata Ya Tuhan Ya di Ayat 29 Yesus pun Menyentuh mata mereka Sambil berkata Jadilah kepadamu Seperti yang kamu Percayai Ini Alkitab terjemahan baru Edisi 2 ya Kalau yang Edisi 1 Jadilah kepadamu Sesuai dengan imanmu Kalau ini Apa yang dinyatakan Dalam ayat ini Bapak Ibu Di sini Yesus menyatakan Bahwa iman mereka Kepada Yesus Iman mereka Kepada Yesus Sebagai Mesias Mendorong mereka Datang kepada Yesus Untuk menerima Anugerah Kesembuhan Jadi Kalau mereka percaya Yesus Mesias Mereka percaya Mereka bisa disembuhkan Sekalipun mereka Mereka tidak layak Jadi kesembuhan Bagi mereka itu Suatu anugerah Tetapi anugerah tersebut Dapat mereka Peroleh Melalui Iman Ya Jadi Bapak Ibu Dengan Hal ini Ketika Yesus Mengatakan Jadilah padamu Itu berarti Iman itu Bukan syarat Seseorang Dapat disembuhkan Tetapi Iman merupakan Sarana Bagi mereka Untuk menerima Anugerah Kesembuhan Dari Tuhan Jadi Kesembuhan Ilahi Yang diberikan Yesus itu adalah Anugerah Dan iman Itu adalah Sarananya Supaya Mereka Menerima Anugerah tersebut Itu bukan syarat Ya Bapak Ibu Tuhan bisa Menyebuhkan Siapa saja Tidak melihat Imannya Kemudian Apa yang terjadi Ayat 30 Lalu Celiklah Mata mereka Kemudian Yesus Dengan tegas Berpesan Kepada mereka Jagalah Supaya Jangan Seorang pun Mengetahui Hal ini Jadi Tuhan Yesus bilang Jangan sampai ada yang tahu ya Bapak Ibu Kalau ada yang mau tanya Boleh ditulis Di chat Kalau tidak lupa Supaya tidak lupa Atau nanti Sesudah sesi ini Kita akan Melakukan Tanya jawab Cara langsung Tapi kalau Bapak Ibu Ingin supaya tidak lupa Boleh langsung Ditulis di chat Nah disini Mata mereka Jadi celik Jadi melek kembali Dan Yesus Memerintahkan mereka Dengan tegas Jangan menceritakan Kepada orang lain Mengapa mereka Dilarang Untuk menceritakan Mujizat itu Karena Pertama Orang banyak Dapat salah Mengenali Identitas Yesus Sebagai Mesias Ya Karena Orang banyak Itu Nantinya Cuma Mengenal Yesus Sebagai pembuat Mujizat saja Dan itu Tidak diinginkan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak mau Dia cuma Dikenal sebagai Pembuat Mujizat Kemudian Kalau Orang-orang Farisi Ahli Taurat Mendengar hal ini Pemimpin agama Yahudi Akan makin Menentang Yesus Makin Makin Melawan dia Padahal Belum Waktunya Bagi Yesus Untuk Diserahkan Ya Dan Tuhan Yesus Bukan Ingin Dikenal sebagai Pembuat Mujizat Dia lebih Ingin dikenal Sebagai Penyelamat Manusia Dari dosa Jadi Kalau mereka Menceritakan Kemana-mana Orang banyak Bisa Salah tangkap Itulah Alasannya Tuhan Yesus Memerintahkan Mereka Diam Tapi apa yang terjadi Dia 31 Dikatakan Namun Namun Mereka 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 keluar Dan Memasyurkan Dia Ke seluruh Daerah Itu Jadi Kedua orang Buta Itu Tidak Bisa Menahan Diri Mereka Tidak Bisa Mematuhi Yesus Dan Mereka Memilih Selebrasi Wow Tadinya Buta Sekarang Bisa Melihat Ini Mujizat Yang luar Biasa Terlalu Hebat Jadi Mereka Malah Selebrasi Tidak Bisa Menahan Diri Akhirnya Semua orang Tahu Ya Emang Begitulah Kondisinya Kemudian Setelah Orang Buta Orang Bisu Sekarang Bapak Ibu Orang Bisu Orang Bisu Ini Juga Suatu Mujizat Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Di Matius 9 Ayat 32 Matius 9 Ayat 32 Sementara Kedua Orang Buta Itu Keluar Dibawalah Kepada Yesus Seorang Bisu Yang Kerasukan Setan Disini Bapak Ibu Bagi Orang Yahudi Orang Bisu Itu Dianggap Setara Dengan Anak Kecil Dan Orang Orang Idiot Jadi Orang Bisu Juga Dipandang Rendah Oleh Orang Orang Yahudi Dan Lebih Lagi Ini Kerasukan Setan Kata Alkitab Ini Kerasukan Setan Jadi Orang Ini Bisu Bukan Karena Kondisi Fisiknya Melainkan Karena Dia Dikuasai Oleh Roh Jahat Nah Kita Tahu Bahwa Kerasukan Setan Itu Dapat Berakibat Perilaku Kekerasan Yang Membahayakan Orang Lain Yaitu Seperti Orang Gadara Di Matius 8 Ayat 28 Dan Disini Ternyata Bisa Juga Berakibat Ketidakmampuan Atas Panca Indra Seseorang Jadi Orang Itu Kehilangan Kemampuan Untuk Berbicara Nah Kalau Tadi Sebelumnya Kita Membaca Orang Buta Bisa Disembuhkan Itu Nubuat Di Perjanjian Lama Mengenai Zaman Mesias Ternyata Zaman Mesias Juga Membawa Kesembuhan Bagi Orang Orang Bisu Itu Juga Tanda Bahwa Mesias Sudah Datang Yesaya 35 Ayat 6 Mengatakan Hal Ini Coba Kita Baca Yesaya 35 Ayat 6 Ayat 35 Ayat 6 Demikian Firman Tuhan Pada Waktu Itu Orang Lumpu Akan Melompat Seperti Rusah Dan Mulut Orang Bisu Akan Bersorak Sorai Sebab Mata Air Memancar Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Ya Itu Juga Zaman Mesias Jadi Salah Satu Ciri Zaman Mesias Adalah Orang Orang Bisu Disembuhkan Maka Kalau Yesus Menyembuhkan Orang Bisu Itu Bukan Sekadar Menyembuhkan Tetapi Dia Mau Menunjukkan Bahwa Zaman Mesias Sudah Datang Itu Yang Lebih Penting Bapak Ibu Daripada Sekadar Menyembuhkan Saja Nah Nah Ketika Ketika Orang Melihat Bahwa Orang Bisu Itu Disembuhkan Komentar Mereka Sangat Menarik Coba Kita Lihat Di Ayat 33 33 Dan 34 Matius 9 Ayat 33 Setelah Setan Itu Diusir Orang Bisu Itu Mulai Berkata Kata Lalu Takjub Orang Banyak Katanya Yang Demikian Belum Pernah Dilihat Orang Di Israel Wow Jadi Belum Pernah Dilihat Orang Ini Di Israel Yesus Menyembuhkan Orang Yang Kerasukan Ini Dengan Mencabut Penyebab Kebisuannya Yaitu Roh Jahat Jadi Roh Jahat Diusir Orang Itu Kembali Bisa Berkata Kata Makanya Dia Bisa Berkata Kata Dengan Normal Karena Sebetulnya Dia Bukan Bisu Karena Pecacatan Fisik Tetapi Karena Dikuasai Roh Jahat Jadi Dia Bisa Kembali Berbicara Kalau Orang Orang Berkata Yang Demikian Belum Pernah Dilihat Orang Di Israel Kita Tahu Bahwa Belum Pernah Ada Nabi Yang Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Yesus Maka Dia Pasti Lebih Dari Sekedar Nabi Nabi Tidak Ada Yang Melakukan Seperti Tuhan Yesus Begini Dan Juga Kita Mengetahui Bahwa Yesus Tidak Seperti Mesias Yang Ditunggu Tunggu Oleh Orang Israel Bapak Ibu Karena Orang Israel Itu Menganggap Mesias Itu Adalah Pemimpin Militer Yang Mengembalikan Kejayaan Kerajaan Israel Jadi Mereka Menganggap Yesus Itu Seperti Pemimpin Pemimpin Hasmonean Yang Bisa Mengusir Penjajah Dan Kemudian Mendirikan Negara Kembali Negara Israel Kembali Nah Mereka Menganggap Tuhan Yesus Seperti Itu Salah Satu Pahlawan Israel Beberapa Ratus Tahun Sebelum Yesus Misalnya Judas Makabe Jadi Mereka Mengharapkan Mesias Itu Seperti Itu Kenyataannya Tidak Yesus Ternyata Menjadi Mesias Yang Menunjukkan Zaman Mesias Telah Datang Dengan Melakukan Penyembuhan Yang Tidak Biasa Nah Ini Yang Tidak Disangka Sangka Oleh Orang Lain Apalagi Di antara Orang Tersebut Ada Orang Orang Farisi Orang Farisi Yang mulai Tidak Suka Kepada Yesus Nah Kalau Di Ayat 34 Dikatakan Namun Orang Farisi Berkata Dengan Kuasa Pemimpin Setan Ia Mengusir Setan Wah Jadi Orang-orang Farisi Ini Tidak Percaya Kepada Yesus Nah Jadi Kalau mereka Menganggap Kalau kuasa Yesus Itu Tidak Berasal Dari Allah Ya Pasti Dari Iblis Karena Mereka Tidak Percaya Yesus Berasal Dari Allah Sejak Ini Mereka Mulai Menggalang Penentangan Terhadap Yesus Mereka Mulai Mengumpulkan Orang-orang Yang tidak Suka Kepada Yesus Lalu Mulai Menentang Yesus Dan Ucapan Bahwa Yesus Mengusir Setan Dengan Kuasa Pemimpin Setan Itu juga Akan Diulangi Lagi Nanti Oleh Mereka Di Matius Pasal 12 Jadi Ini Bukan Kali Pertama Dan Disini Yesus Juga Tidak Menanggapi Mereka Tetapi Nanti Di Matius 12 Yesus Akan Menanggapi Mereka Nah Bapak Ibu Lalu Apa Yang terjadi Setelah Tuhan Yesus Menyembuhkan Orang Buta Menyembuhkan Orang Bisu Ayat 35 Menjelaskan Belas Kasian Yesus Terhadap Orang Banyak Disini Dikatakan Yesus Berkeliling Kesemua Kota Dan Desa Ia Mengajar Dalam Rumah Rumah Ibadat Mereka Dan Memberitakan Injil Kerajaan Serta Menyembuhkan Orang Orang Dari Segala Penyakit Dan Kelemahan Kalau Ayat Ayat 35 Ini Mengakhiri Kumpulan Mujizat Yesus Yang Dicatat Di Matius 8 Dan 9 Jadi Ada Berbagai Mujizat Yesus Menyembuhkan Orang Lumpuh Menyembuhkan Orang Yang Sakit Pendarahan Membangkitkan Orang Mati Menyembuhkan Orang Buta Menyembuhkan Orang Bisu Sebelumnya Mengusir Setan Dan Sebagainya Ayat Inilah Yang Mengakhiri Kumpulan Mujizat Tersebut Jadi Sudah Selesai Cerita Tentang Mujizat Di Pasal 8 Dan 9 Lalu Dikatakan Yesus Berkeliling Ke Semua Kota Mengabarkan Injil Kerajaan Sebetulnya Ini Bukan Kali Pertama Matius Mengatakan Begitu Ini Sudah Pernah Disebutkan Matius Di Matius 4 Ayat 23 Yesus Pun Berkeliling Di Seluruh Galilea Ia Mengajar Dalam Rumah Rumah Ibadat Dan Memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta Melenyapkan Segala Penyakit Dan Kelemahan Di Antara Bangsa Itu Bunyinya Hampir Sama Bukan Bunyinya Hampir Sama Cuma Di Matius 4 Ayat 23 Dikatakan Yesus Berkeliling Di Galilea Gitu Ya Kalau Ini Udah Gak Ada Galilea Berarti Yesus Sudah Di Luar Galilea Pun Dia Bekerja Tidak Hanya Di Galilea Di Ayat 36 Bapak Ibu Dikatakan Melihat Orang Banyak Tergerak Tergerak Hati Yesus Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Karena Mereka Lelah Dan Telantar Seperti Domba Yang Tidak Mempunyai Gembaga Jadi Yesus Disini Katanya Tergerak Hatinya Kalau Bahasa Aslinya Lucu Bapak Ibu Bahasa Aslinya Yaitu Splang Nizome Splang Nizome Yang Berarti Tergerak Ususnya Tergerak Ususnya Mengapa Begitu Orang Yahudi Itu Menganggap Tempat Emosi Tempat Gairah Seseorang Itu Bukan Ada Di Hati Bukan Ada Di Otak Tapi Mereka Menganggap Belas Kasih Emosi Gairah Itu Adanya Di Usus Splang Non Kalau Bahasa Yunaninya Adanya Di Usus Lucu Juga Jadi Mereka Menganggap Kalau Belas Kasih Itu Adanya Di Usus Maka Yesus Sampai Ususnya Bergerak Jadi Nggak tahu Mules Atau Apa Begitu Jadi Melihat Orang Banyak Itu Yesus Ususnya Bergerak Ada Sesuatu Di Perutnya Merasa Tergerak Waktu Melihat Orang Orang Itu Dan Kata Tergeraklah Hati Ini Pun Bukan Kali Pertama Nanti Bukan Cuma Satu-satunya Yang Dipakai Di Ayat Ini Nanti Kemudian Ketika Yesus Membuat Mujizat Lagi Di Kemudian Hari Matius Kembali Menggunakan Kata Ini Jadi Kata Ini Berkali-kali Dipakai Di Matius Di Sini Bapak Ibu Dikatakan Bahwa Orang-orang Israel Itu Orang-orang Yahudi Itu Lelah Dan Telantar Seperti Domba Domba Itu Memang Dari Perjanjian Lama Selalu Menjadi Gambaran Israel Coba Kita Lihat Contohnya Di Yesaya 40 Ayat 11 Yesaya 40 Ayat 11 Seperti Seorang Gembala Ia Mengembalakan Kawanan Ternaknya Dan Menghimpunnya Dengan Tangannya Anak-anak Domba Dipangkoknya Induk-induk Domba Dituntunya Dengan Hati-hati Ya Jadi Kalau disini Dombanya Melambangkan Israel Bapak Ibu Dan Domba Ini Bukan Hewan Yang Kuat Gak ada Domba Yang kuat Bapak Ibu Domba Itu Hewan Yang Lembut Lembut Penakut Agak Bodoh Dan Mentalitasnya Itu Mentalitas Kawanan Heart Heart Mentality Jadi Mereka Itu Akan Panik Kalau Terpisah Dari Kawanannya Dia Berbeda Dengan Kambing Kalau Kambing Itu Independent Mandiri Kan Kalau Di Kompleks Kompleks Perumahan Kadang-kadang Ada Kambing Kan Suka Makan Bunga-bunga Taneman Kita Kambing Kalau Domba Tidak Begitu Kalau Domba Itu Kalau Terpisah Dari Kawanannya Panik Dia Harus Berada Dalam Kawanan Jadi Allah Menggambarkan Israel Itu Sebagai Domba Domba Itu Hewan Yang Lemah Hewan Yang Penakut Hewan Yang Harus Berkumpul Dalam Kawanan Dan Kita Pun Selalu Kan Begitu Orang-orang Kristen Menganggap Diri Kita Kan Domba Karena Nanti Pada Akhir Zaman Tuhan Akan Memisahkan Domba Dan Kambing Bapak Ibu Mau Domba Atau Kambing Mau Domba Atau Kambing Pasti Mau Jadi Domba Kan Tapi Ingat Domba Itu Bukan Hewan Yang Mandiri Domba Itu Harus Dalam Kawanan Dan Domba Itu Lemah Penakut Apa Artinya Artinya Allah Mau Umatnya Itu Selalu Bersatu Dalam Kawanan Tidak Boleh Terpisah Sendiri Makanya Orang Israel Harus Satu Orang Kristen Pun Begitu Harus Punya Komunitas Harus Punya Gereja Harus Tertanam Dalam Gereja Karena Orang Kristen Pun Domba Dan Kemudian Domba Juga Hewan Yang Penakut Panik Kalau Terpisah Berarti Domba Harus Tergantung Sepenuhnya Kepada Allah Tidak Untuk Mandiri Sendiri Bisa Melakukan Segala Sesuatu Tanpa Allah Tidak Kita Harus Tergantung Kepada Allah Makanya Kita Domba Nah Gembala Itu Apa Kalau disini Dombanya Tidak Punya Gembala Katanya Kalau Dalam Ayat Ini Seperti Yang Digunakan Di Perjanjian Lama Gembala Melambangkan Pemimpin Israel Gembala Itu Melambangkan Pemimpin Israel Coba Kita Lihat Bilangan 27 Ayat 17 Bilangan 27 Ayat 17 Demikian Firman Tuhan Yang Mengapalai Mereka Waktu Keluar Dan Masuk Dan Membawa Mereka Keluar Dan Masuk Supaya Umat Tuhan Jangan Hendaknya Seperti Domba Domba Yang Tidak Mempunyai Gembala Ini Ketika Musa Mengangkat Joshua Sebagai Penggantinya Jadi Tujuannya Supaya Umat Israel Tidak Menjadi Seperti Domba Yang Tidak Punya Gembala Kalau Domba Berame-rame Meskipun Mereka Jadi Kawanan Tapi Tidak Ada Gembalanya Mereka Jalannya Nanti Tidak Terarah Jalannya Sembarangan Karena Domba Itu Bukan Binatang Yang Pinter Domba Itu Agak Bodoh Maka Nanti Mereka Bisa Tersesat Mereka Bisa Jatuh Ke Jurang Jadi Harus Ada Yang Menggembalakan Mereka Dan Disini Gembala Itu Adalah Pemimpin Mereka Seperti Yosua Yang Memimpin Orang Israel Ketika Memasuki Tanah Kanak Jadi Bapak Ibu Seperti Domba Yang Tidak Mempunyai Gembala Itu Berarti Yesus Menyatakan Pemimpin Mereka Pemimpin Orang Yahudi Telah Gagal Melindungi Dan Menjaga Mereka Mereka Punya Pemimpin Tapi Pemimpin Gagal Sehingga Mereka Dalam Keadaan Tertindas Dan Lantar Mereka Tertindas Mengapa Karena Mereka Sedang Dalam Penjajahan Bangsa Romawi Atas Mereka Ditambah Ditambah Kesulitan Hidup Di Zaman Itu Mereka Hidupnya Tidak Mudah Bapak Ibu Mereka Dalam Kesulitan Dan Mereka Banyak Yang Hidup Dalam Kemiskinan Bukan Cuma Penjajahan Masalah Pribadi Yang Mereka Hadapi Juga Banyak Sekali Tadi Kita Lihat Tuhan Yesus Dikatakan Menyembuhkan Orang Orang Dari Segala Penyakit Dalam Kelemahan Kalau Itu Banyak Dari Orang Israel Itu Yang Punya Kelemahan Itu Sudah Jadi Masalah Mereka Jadi Mereka Benar-benar Dalam Keadaan Yang Tidak Baik Disini Nah Kalau Kita Mau Singkat Sebetulnya Apa Penyebab Bangsa Israel Menjadi Tertindas Dan Terlantar Apa Penyebabnya Ini Yang Mau Diatasi Oleh Tuhan Yesus Jadi Penyebab Mereka Jadi Tertindas Mereka Jadi Telantar Adalah Dosa Itu Alasannya Dosa Jadi Itulah Yang Akan Dikalahkan Akan Ditaklukkan Oleh Tuhan Yesus Melalui Pengorbanannya Nanti Jadi Tuhan Yesus Datang Memang Untuk Mengalahkan Dosa Melalui Penebusan Dosa Tuhan Yesus Memuaskan Kehausan Dan Kekosongan Jiwa Umatnya Itulah Yang gagal Diberikan Oleh Pemimpin Orang-orang Yahudi Tidak Bisa Terpuaskan Mereka Oleh Pemimpinnya Mau Pemimpin Agama Seperti Orang Farisi Ahli Taurat Para Rabi Yang ada Tidak Bisa Memuaskan Kehausan Jiwa Mereka Apalagi Pemimpin Bangsa Raja Mereka Dinasti Herodes Yang Juga Tunduk Kepada Romawi Jadi Mereka Benar-benar Seperti Doba Yang Tidak Punya Gembala Di Saat Dan Tuhan Yesus Ingin Mengatasi Kondisi Itu Untuk Sekali Untuk Selama-lamanya Berarti Ya Di ayat 37 Tuhan Yesus Berkata Lalu Katanya Kepada Murid-muridnya Tuayan Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Tuayan Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Ini Judul Yang Saya Pakai Untuk Pertemuan Ini Sebetulnya Istilah Ini Memang Sering Digunakan Saya Juga Sering Dengar Begitu Ya Juga Untuk Keperluan Misi Jadi Misi Itu Adalah Untuk Menuai Jiwa-jiwa Tapi Kita Lihat Dulu Lihat Konteks Aslinya Supaya Tidak Jelas Apa Maksudnya Tuayan Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Dalam Tulisan Para Rabi Di Orang-orang Yahudi Istilah Tuayan Itu Memang Sering Digunakan Untuk Orang-orang Yahudi Sendiri Jadi Untuk Bangsa Yahudi Para Rabi Menggunakan Istilah Yang Sama Contoh Disini Di Pirkei Avod 2 Ayat 15 Rabi Tarfon Berkata Harinya Singkat Dan Pekerjaannya Banyak Dan Para Pekerjanya Malas Dan Upahnya Besar Dan Tuhan Rumahnya Berkeras Apa Maksudnya Jadi Para Rabi Juga Tahu Bahwa Orang Yahudi Itu Harus Dituai Jadi Bukan Bukan Cuma Tuhan Yesus Yang Mengatakan Ini Para Rabi Yang Lain Juga Mengatakan Orang Orang Yahudi Itu Adalah Tuayan Yang Siap Dituai Pekerjaannya Banyak Pekerjaan Untuk Menuai Umat Yahudi Itu Banyak Tapi Waktu Yang Tersedia Itu Singkat Masalahnya Pekerjanya Malas Kata Rabi Tarfon Artinya Apa Kalau Para Rabi Melihat Bahwa Menuai Orang Orang Yahudi Itu Adalah Dengan Mengajarkan Taurat Dengan Benar Kepada Mereka Supaya Mereka Bisa Hidup Sesuai Dengan Hukum Tuhan Kalau Para Rabi Melihatnya Begitu Masalahnya Yang Mau Mengajarkan Taurat Dengan Benar Itu Tidak Banyak Kebanyakan Kebanyakan Orang Malas Mengajar Karena Itu Tidak Berhubungan Dengan Diri Mereka Sendiri Jadi Mereka Kalau Mau Mengajar Orang Orang Lain Mereka Berpikir Apa Untungnya Buat Saya Buat Apa Saya Ngajarin Taurat Apa Untungnya Kalau Ini Berhubungan Dengan Keselamatan Orang Lain Coba Kadang-kadang Kita Sebagai Orang Kristen Berpikir Begitu Apa Untungnya Buat Saya Jadi Kita Pun Sering Malas Mengajarkan Kebenaran Kepada Orang Lain Menyampaikan Kebenaran Kepada Orang Lain Kita Juga Ikut Malas Sama Seperti Orang Orang Yahudi Kita Dan Orang Orang Banyak Tidak Mau Bekerja Karena Dianggap Tidak Ada Untungnya Padahal Upah Yang Diberikan Allah Itu Besar Upah Kita Besar Di Surga Upah Besar Dan Allah Sebagai Tuan Rumah Itu Berkeras Berkeras Bahwa Ini Harus Dilakukan Karena Pekerjaan Ini Sangat Penting Bapak Ibu Untuk Kepentingan Kerajaan Allah Nah Kalau Tadi Tuaian Banyak Pekerja Sedikit Kita Lihat Disini Jadi Yang Namanya Tuaian Di Ayat Ini Adalah Gambaran Dari Israel Atau Orang Yahudi Yang Membutuhkan Kelepasan Dari Dosa Tuhan Yesus Melihat Bahwa Akar Permasalahan Dari Semuanya Ini Hanya Satu Yaitu Dosa Kalau Dosa Selesai Maka Permasalahan Yang Lain Jadi Tidak Penting Bapak Ibu Jadi Masalah Utamanya Dosa Masalahnya Pekerjanya Sedikit Kata Tuhan Artinya Orang-orang Yang Mau Mengabarkan Injil Kerajaan Kepada Orang-orang Yahudi Yang Membutuhkannya Itu Tidak Banyak Tidak Banyak Orang Yang Mau Mengabarkan Injil Tersebut Lalu Siapa Tuhan Yang Punya Tuaian Di Ayat 38 Coba Kita Baca Dulu Ayat 38 Matius 9 Ayat 38 Karena itu Mintalah Kepada Tuhan Yang Punya Tuaian Supaya Ia Mengirimkan Pekerja-pekerja Untuk Tuaian Jelas Kita Tidak Heran Lagi Pasti Tuhan Yang Punya Tuaian Adalah Allah Allah Jadi Yang Mengutus Pekerja Adalah Allah Bukan Manusia Karenanya Kalau kita Ingin Menuai Maka Kita Harus Minta Pekerja Kepada Allah Karena Dia Bosnya Dia Yang Punya Tuaian Maka Bapak Ibu Sekalipun Ayat Ini Sering Digunakan Untuk Misi Menjangkau Orang-orang Yang Belum Mengenal Allah Kalau Lihat Konteksnya Sebetulnya Ayat Ini Lebih Menuju Kepada Israel Dan Israel Bukan Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Israel Sudah Mengenal Allah Yang Benar Namun Mereka Punya Keperluan Kebutuhan Yang Sangat Mendesak Dan Tidak Dapat Diperoleh Dan Dipenuhi Oleh Pemimpin Pemimpin Mereka Baik Pemimpin Dalam Pemerintahan Maupun Pemimpin Agama Yahudi Jadi Yang Merupakan Ladang Yang Menguning Dan Siap Dituai Itu adalah Israel Orang-orang Yang Mengenal Allah Mereka Siap Dituai Berarti Mereka Siap Untuk Menerima Injil Kerajaan Jadi Jadi Bagi Kita Kalau Kita Menggunakan Ayat Ini Matius 9 E 37 Dan 38 Itu Bukan Berarti Menjangkau Orang-orang Baru Yang Belum Mengenal Allah Bukan Tetapi Yang Dicari Pekerja-pekerja Yang Dicari Oleh Tuhan Adalah Yang Mengajarkan Kebenaran Kepada Orang-orang Percaya Ya Tentunya Dalam Komunitas Orang Percaya Atau Dalam Gereja Jadi Ini Adalah Pelayanan Di Dalam Gereja Pelayanan Internal Bukan Pelayanan Eksternal Menjangkau Orang-orang Yang Belum Mengenal Tuhan Ya Ayat Ini Aslinya Berbunyi Begitu Dan Allah Yang Memberikan Pekerjaan Karena Kasih Dan Kepedulian Allah Kepada Umatnya Jadi Kita Melihat Bahwa Kita Ini Hanya Pekerja Sama Seperti Murid Yesus Hanya Pekerja Bukan Bos Pemilik Ladangnya Adalah Allah Sendiri Jadi Kalau Pelayanan Kita Berhasil Kita Tidak Punya Alasan Untuk Sombong Tidak Ada Gunanya Bagi Kita Untuk Menyombongkan Keberhasilan Pelayanan Kita Karena Bosnya Allah Dan Setelah Yesus Berkata Demikian Nanti Kita Lihat Di Sesi Berikutnya Allah Langsung Menjawab Doa Permintaan Tuhan Yesus Ini Dengan Memerintahkan Tuhan Yesus Memilih 12 Rasul Untuk Melayani Baik Kita akan Tutup dengan Beberapa Aplikasi Sebelum Kita Masuk Ketanya Jawab Aplikasi Yang Pertama Kalau Kita Melihat Bahwa Tuhan Yesus Menyembuhkan Berbagai Masalah Dan Kesusahan Hidup Artinya Kesusahan Hidup Itu Nyata Bapak Ibu Itu Bukan Ilusi Kesusahan Hidup Akibat Kejatuhan Manusia Kedalam Dosa Itu Nyata Dan Diakui Oleh Alkitab Jadi Alkitab Tidak Menyangkal Bahwa Manusia Itu Memang Hidup Dalam Kesusahan Contohnya Disini Kita Lihat Di pertemuan Yang Lalu Juga Manusia Menjadi Cacat Ayat T27 Dan T32 Lalu Ada Pekerjaan Kuasa Jahat Di Ayat 32 Tadi Karena Si Bisu Itu Dikuasai Roh Jahat Lalu Ada Pertentangan Yaitu Orang-orang Farisi Yang Menentang Yesus Dan Ada Penindasan Yaitu Orang-orang Yahudi Yang Tertindas Karena Pemimpinnya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Jadi Itu Masalah Dan Alkitab Mengakuinya Tetapi Tuhan Yesus Datang Membawa Pengharapan Karena Dia Adalah Anak Domba Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Yohana 1 29 Karena 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 Kalau Kalau kita Melihat Hari ini Dunia Itu Begitu Banyak Masalah Begitu Banyak Kesusahan Kita Harus Menghadirkan Pengharapan Yang dibawa oleh Tuhan Yesus Itu kepada dunia Biarlah Tuhan Yesus Jadi pengharapan Bagi banyak Orang Bahwa Masalah Terbesar Dalam hidup Mereka Adalah Dosa Kalau Tuhan Yesus Mengalahkan Dosa mereka Menebus Dosa mereka Maka Yang lain Tidak Akan Menjadi Penting Lagi Baik Kemudian Mengenai Tuayan Dan Bekerja Kita Lihat Lagi Sesuai Konteks Tuayan Di ladang Tuhan Disini Menunjuk Kepada Pelayanan Kepada Orang Orang Percaya Bukan Membuka Ladang Baru Jadi Kita Melayani Di dalam Komunitas Orang Percaya Dan Kita Harus Meminta Allah Memberikan Petunjuk Dan Bimbingannya Pada Saat Melaksanakan Karya Pelayanan Bagi Allah Kalau Kita Mau Melayani Tentu Di dalam Gereja Pun Kita Harus Minta Petunjuk Allah Dan Yang Satu Hal Yang Penting Ketika Kita Berdoa Kepada Allah Meminta Pekerja Di ladangnya Allah Dapat Pula Mengutus Kita Untuk Melayani Dalam Berbagai Bentuk Pelayanan Seperti Di Perjanjian Lama Juga Kita Melihat Ketika Yeremia Misalnya Ketika Sidang Ilahi Bertanya Siapa Yang Mau Pergi Untuk Aku Maka Dia Menjawab Ini Aku Utus Aku Ya Seperti Itulah Bapak Ibu Jadi Kalau Kita Meminta Pekerja Untuk Bekerja Di ladang Allah Kita Pun Bisa Diutus Oleh Allah Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Dan Kita Juga Harus Meminta Allah Mengutus Pekerja Pekerja Baru Agar Pekerja Makin Banyak Karena Kata Tuhan Pekerjanya Sedikit Terlalu Sedikit Hanya Terlalu Sedikit Yang Mau Ikut Campur Ikut Ikut Serta Dalam Dalam Karya Pelayanan Tuhan Tuhan Yang Besar Padahal Upahnya Besar Upahnya Besar Jadi Apa Yang Harus Kita Ingat Janganlah Kita Menolak Panggilan Tuhan Untuk Melayani Di ladang Tuhan Siapapun Kita Pekerja Terlalu Sedikit Tapi Tuayan Sudah Menunggu Ladang Sudah Menguning Kalau Kita Lihat Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Penting Bagi Allah Itu Juga Harus Jadi Penting Bagi Kita Amin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bapak Ibu Kita Akan Masuk Kedalam Sesi Tanya Jawab Silahkan Ya Ega Ada yang Tanyakan Iya Pak Pak Disini Untuk Pekerja Yang Diberikan Tuhan Itu Apakah Dipilih Tuhan Atau Kita Semua Ini Adalah Pekerja Gimana Pak Ya Terima Kasih Kalau Kita Melihat Nanti Di Kisah Para Rasul Tentunya Seharusnya Sebagai Tubuh Kristus Kita Semua Mempunyai Fungsi 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 Tetapi Fungsinya Berbeda Yang Dimaksud Di Ayat Ini Adalah Fungsi Untuk Melayani Umat Tuhan Melayani Orang Percaya Maka Itu Memang Menjadi Panggilan Bagi Kita Tapi Mungkin Bukan Bagi Semua Dari Kita Karena Ada Juga Orang Yang Dipanggil Untuk Melakukan Misi Kepada Orang Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Melakukan Penginjilan Kepada Orang Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Ada Yang Seperti Itu Ada Ada Juga Yang Mempunyai Panggilan Yang Lain Dalam Marketplace Misalnya Juga Menjadi Saksi Di Bidang Bidang Yang Lain Itu Juga Tetapi Tentu Tuhan Membutuhkan Banyak Pekerja Untuk Melayani Umatnya Di Komunitas Orang Percaya Memang Itu Bukan Semua Dari Kita Tetapi Tuhan Butuh Banyak Begitu Jadi Pasti Semua Kita Berfungsi Tapi Fungsinya Berbeda Oke Makasih Pak Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Payong Ya Pak Mak saya Boleh Pertanyaan Satu Dulu Waktu Pada Saat Sebelum Sebelum Yesus Ada Pelayanan Yesus Kan Karya Yesus Banyak Penyembuhan Penyembuhan Kayak Mengusir Setan Penyembuhan Dan Lain Lain Sebagainya Segala Mengusir Setan Tapi Pada Saat Sebelum Ada Yesus Penyembuhan Dengan Cara Apa Kan Belum Ada Kedokteran Pada Saat Itu Atau Mengusir Setan Dengan Cara Apa Ya Pak Itu Aja Pak Ya Oke Terima kasih Ya Jadi Penyembuhan Kedokterannya Masih Primitif Di zaman Itu Jadi Mereka Juga Punya Cara Pengobatan Tetapi Sebelum Zaman Hipokrates Kedokterannya Sangat Primitif Jadi Mungkin Beberapa Pengobatan Bisa Bekerja Tapi Banyak Cara Cara Yang Mereka Lakukan Sangat Aneh Sehingga Mereka Memang Melihat Bahwa Masalah Dan Penyakit Itu Merupakan Hukuman Tuhan Sehingga Kalau mereka Mengalami Masalah Berat Penyakit Yang Sulit Disembuhkan Mereka Juga Berseru Kepada Allah Mereka Juga Berseru Kepada Allah Dan Para Nabi Juga Bisa Kadang-kadang Menyembuhkan Mereka Ya Pakai Kuasa Allah Untuk Menyembuhkan Mereka Tetapi Dalam Ini Apa Pasal-pasal Ini Dan Telekop Ini Kita Lihat bahwa Penyembuhan Yang dilakukan Yesus Tidak Biasa Di Apa Di Perjanjian Lama Gak ada Ceritanya Orang buta Sejak lahir Disembuhkan Gak ada Gak ada Itu Tanda Bahwa Kalau ada Orang buta Disembuhkan Itu Tanda Bahwa Mesias Sudah Datang Jadi Tanda Itu Yang Menyebabkan Kita Jadi Tahu Bahwa Yesus Membawa Pesembuhan Ini Sebagai Tanda Yang penting Bukan Cuma Sekedar Dia Bisa Menyembuhkan Tapi Dia Mesias Apa Lagi Tadi Pengusiran Setan Ya Pengusiran Setan Juga Kalau Ada Orang-orang Yang Kerasukan Tentu Bisa Di Para Nabi Itu Juga Bisa Melakukan Pengusiran Setan Kalau Ada Tetapi Gak Semua Tentunya Itu Tergantung Itu Sangat Tergantung Apakah Orang Itu Disertai Roh Kudus Atau Enggak Karena Di Perjanjian Lama Kita Lihat Roh Kudus Hinggap Di Seseorang Lalu Pergi Lagi Gak Seperti Kita Di Perjanjian Baru Jadi Mereka Bergantung Kepada Allah Melalui Orang Yang Dipakai Allah Tapi Kalau Yesus Kan Beda Gitu Yesus Itu Memang Dalam Seluruh Kehidupannya Dia Menjadi Alat Allah Untuk Menyelamatkan Dunia Jadi Gak Cuma Sewaktu Waktu Saja Ya Maka Ada Hal-hal Yang Berbeda Hal-hal Yang Unik Seperti Yang Kasus Ini Penyembuhan Orang Buta Orang Bisu Yang Dikuasai Setan Nah Ini Hal-hal Yang Gak Terjadi Di Perjanjian Lama Itu Jadi Halnya Yang Menunjukkan Bahwa Dia Mesias Berarti Artinya Sebelum Jaman Jaman Yesus Sebelum Ada Penyakit-penyakit Seperti Kerasukan Setan Atau Gimana Kalau Misalnya Gak Ada Tindakan Semacam Itu Bagaimana Nasib Orang Itu Pak Gak 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 Itu Diikat Yaudah Terus Orang-orang Gak 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 Deketin Dia Gitu Karena Mau Diusir Gak 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 Secara Fisik Oke Dia Tersiksa Tapi Maksudnya Di Pada Saat Nanti Kekal Gak 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 Kan Belum Jaksana Gitu Jadi Allah Tidak Akan Menghakimi Seseorang Berdasarkan Hukum Yang Tidak Fair Yang Tidak Adil Jadi Kalau Orang Itu Tidak Punya Kemampuan Untuk Percaya Kepada Allah Dengan Benar Ya Tentu Itu Diperhitungkan Oleh Allah Misalnya Dia Punya Masalah Mental Dia Punya Masalah Jiwa Pasti Itu Diperhitungkan Oleh Allah Jadi Kita Serahkan Kepada Kebijaksanaan Allah Yang Sempurna Saya Kira Begitu Ya Sama Aja Dengan Bayi Gitu Ya Kalau Bayi Meninggal Lalu Kemana Itu Kebijaksanaan Tuhan Karena Dia Juga Pasti Allah Yang Maha Adil Kita Percaya Itu Aja Ya Tentunya Ya Oke Terima kasih Pak Ya Di chat Ada Pertanyaan Dari Bu Pusda Tadi Ada Disampaikan Bahwa Kesulitan Yang Kita Alami Dalam Hidup Dizinkan Ya Dan Memang Di Alkitab Ada Itu Juga Akibat Dosa Tapi Bukankah Dosa Kita Sudah Ditebus Iya Betul Dosa Kita Sudah Ditebus Tetapi Yang Kita Harus Tegaskan Kan Banyak Orang Yang Tidak Tau Tidak Tau Bahwa Dosa Mereka Sudah Ditebus Ya Kalau Di Kasus Orang Yahudi Sekalipun Mereka Percaya Kepada Allah Yang Benar Tapi Mereka Belum Mengenal Sang Penebus Dosa Ya Jadi Belum Mengenal Yesus Yang Datang Sebagai Penebus Dosa Mereka Dan Kalau Dosa Mereka Sudah Dihapus Dan Itu Adalah Akar Segala Masalah Maka Mereka Tidak Lagi Melihat Masalah Masalah Yang Lain Sebagai Masalah Yang Besar Jadi Itu Harapan Harapan Bahwa Juru Selamat Yang Hadir Itu Bisa Membawa Keselamatan Bagi Banyak Orang Itu Yang Harus Kita Bawa Di Tengah Dunia Yang Sulit Ini Kalau Sekarang Karena Dosa Dosa Manusia Sudah Ditebus Olehnya Tapi Banyak Juga Orang Yang Tidak Percaya Belum Percaya Atau Belum Memahami Ini Dengan Benar Jadi Bahkan Orang Kristen Pun Banyak Yang Mengira Yesus Itu Hanya Penyembuh Hanya Tukang Bikin Mujizat Jadi Jadi Kristen Supaya Apa Supaya Penyakit Penyakit Sembuh Ya Bukan Itu Yang Utama Kenapa Tuhan Yesus Menyembuhkan Tadi Kita Lihat Supaya Orang Mengerti Orang Percaya Bahwa Dia Mesias Itu Yang Utamanya Mesias Juru Selamat Itu Yang Utama Dan Kalau Kita Mengenal Kristus Dengan Benar Ya Maka Masalah Terbesar Kita Yaitu Dosa Itu Diatasi Oleh Tuhan Tinggal Kita Yang Hidup Meninggalkan Kodrat Dosa Kita Hidup Sesuai Dengan Firmannya Dan Kita Dikembalikan Ke Rancangan Allah Semula Itu Yang Harus Kita Kumandangkan Yang Harus Kita Ajarkan Kepada Banyak Orang Dan Kalau Disini Kita Lihat Tadi Ladang Tuhan Yaitu Orang-orang Percaya Juga Oke Makasih Tadi Bu Pusda Dan Kemudian Dari Pak Julius Dicat Salam Pak Asal Mula Panggilan Hamba Tuhan Sebagai Full Timer Dan Part Timer Itu Dari Mana Asalnya Bukankah Dulu Menginjil Itu Sebagai Gaya Hidup Seperti Paulus Bikin Kemah Untuk Dapat Penghasilan Sambil Menginjil Ya Oke Kalau Panggilan Sebagai Hamba Tuhan Itu Kita Percaya Itu Tuhan Yang Memanggil Tetapi Setiap Orang Mempunyai Panggilan Yang Berbeda Tentunya Cara Tuhan Memanggil Mereka Tentu Berbeda Beda Ya Dan Menginjil Ini Sebetulnya Bukan Sekadar Gaya Hidup Ya Tapi Kita Harus Menjadikan Penginjilan Itu Sebagai Pelayanan Kita Kepada Tuhan Untuk Bekerja Di Ladangnya Ya Kalau Paulus Dia Membuat Kemah Karena Paulus Mengetahui Bahwa Jemaat Di zaman Itu Ya Juga Banyak Yang Berkekurangan Dan Paulus Tidak Ingin Membebani Mereka Dengan Harus Memberikan Memberikan Bantuan Kehidupan Bagi Paulus Jadi Paulus Ingin Lebih Mandiri Paulus Ingin Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Sendiri Karena Itu Dia Pun Membuat Kemah Tetapi Tidak Semua Rasul Yang Menginjil Di zaman Itu Seperti Paulus Juga Kita Tahu Bahwa Petrus Tidak Begitu Bahkan Petrus Kemana Mana Waktu Dia Menginjil Dia Membawa Istrinya Sementara Paulus Tidak Punya Istri Tapi Petrus Bawa Istrinya Dan Paulus Juga Berkata Bahwa Memang Orang Yang Menginjil Itu Berhak Untuk Mendapatkan Penghasilan Dari Sana Jadi Itu Juga Tidak Salah Cuma Paulus Memilih Tidak Paulus Memilih Untuk Mencari Mata Pencarian Sendiri Jadi Setiap Orang Pasti Punya Panggilan Yang Berbeda Setiap Orang Mempunyai Cara Yang Berbeda Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Baginya Jadi Itu Itu Saja Yang Perlu Kita Pahami Sebagai Contoh Saya Juga Sebagai Amba Tuhan Tetapi Penghasilan Saya Dari Pekerjaan Saya Bukan Dari Amba Tuhan Jadi Untuk Itu Juga Ya Saya Seperti Seperti Paulus Juga Jadi Bukan Orang Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Kehidupan Sebagai Amba Tuhan Tetapi Itu Saya Tidak 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 Dia Berhak Dan Jemaat pun Bertanggung jawab Untuk Cukupi Kebutuhan Ya Mungkin Begitu ya Pak Julius Semoga bisa menjawab Terima Tidak